Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Poco X3 NFC jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop kita akan coba untuk mengatasi kasus boot loop pada Poco X3 NFC ini dengan metode full flashing via fastboot mode kenapa via fastboot mode? karena kebetulan handphone ini sudah terunlock bootloadernya ada logo gembok terbuka di bagian atas layar handphone ini pada saat booting yang menandakan handphone ini sudah ter-UBL maka untuk flashingnya bisa melalui fastboot mode dan untuk masuk ke fastboot mode kita tinggal menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya seperti ini kemudian tinggal kita hubungan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi kita siapkan dulu kabel data yang bagus kemudian langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer namun sebelum kita menghubungkan handphone ini ke komputer kita siapkan dulu file-nya nah disini sudah aku siapkan 4 file 2 file diantaranya adalah driver yang pertama kita install adalah driver fastboot dulu ada file dengan nama 15 second adb installer ini kita install terlebih dahulu tampilan installernya seperti ini do you want to install adb and fastboot kita ketikkan huruf y kemudian kita tekan enter install adb system white ketikkan y lagi kemudian enter dan kita tunggu sebentar do you want to install device driver ketikkan y lagi kemudian kita tekan enter muncul tampilan seperti ini klik next saja ready to use kita klik finish all done sudah selesai kemudian tampilan installernya akan otomatis keluar bagi teman-teman yang ingin melakukan flashing via idl mode silahkan install qualcomm driver installer tinggal teman-teman klik aja file-nya kemudian jalankan installernya di dalam dan melakukan install driver qualcomm sesuai dengan petunjuk pada video ini bagi yang ingin melakukan flashing firmware via idl mode berarti harus merubah dulu fastboot mode menjadi idl mode untuk cara masuk idl mode dari fastboot mode kemarin aku sudah bikinkan tutorial videonya silahkan disimak linknya ada di pojok kanan atas video ini oke untuk driver sudah terinstall semuanya selanjutnya ada firmware untuk poco x3nfc dengan nama file surya global imax jadi cara ekstraknya teman-teman ikuti saja pada video ini untuk ekstraknya kita harus double klik dulu file ini kemudian akan muncul tampilan extracting file seperti ini kita tunggu sebentar kita tunggu sampai proses loadingnya selesai karena disini kita akan membutuhkan dua kali proses ekstrak yang pertama adalah reading file kemudian yang kedua adalah ekstrak dan ini dia setelah selesai proses loadingnya langsung kelihatan ada folder surya global imax kita pilih foldernya kemudian kita pilih menu ekstrak to dan kita ekstrak kita jadikan satu dengan file-file yang lainnya kebetulan aku simpan di desktop dan di folder bahan kemudian kita klik ok saja setelah itu ini adalah tampilan extracting filenya kita tunggu sampai proses ekstrak dari firmware poco xdnfc yaitu file dengan nama surya global imax selesai untuk durasi ekstraknya memang lama karena ukuran filenya juga besar kita tunggu saja sampai proses ekstraknya selesai kemudian nanti kita akan melihat folder hasil ekstrakan firmware surya global imax ini dan ini dia untuk proses ekstraknya sudah selesai ok bisa kita close untuk winternya kemudian kita cek ini adalah firmware surya global imax untuk poco xdnfc sudah menjadi sebuah folder selanjutnya firmware ini akan kita flashingkan menggunakan mi flash tool jadi kita install juga mi flash toolnya tinggal kita jalankan installernya kemudian kita klik next kemudian pilih everyone next lagi next lagi dan install kita tunggu sampai proses installing xiaomi flashnya selesai setelah mi flash tool terinstall maka akan langsung muncul shortcut pada desktop pc kita yaitu ada xiaomi flash exe untuk menjalankan mi flash tool tinggal kita double klik saja shortcut xiaomi flash exe ini maka mi flash toolnya akan langsung berjalan seperti ini langkah berikutnya kita akan coba untuk menginpotkan firmware surya global imax yang sudah menjadi sebuah folder ke mi flash toolnya caranya bagaimana cukup mudah ya kita klik saja menu select kemudian kita arahkan ke folder dimana tadi kita mengekstrak firmware surya global imax nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan disini langsung tampak ya kita pilih folder dengan nama surya global imax bukan folder imax tetapi folder surya global imax kemudian klik ok sampai ter input pada kolom firmware di mi flash tool seperti ini untuk opsi di bagian bawah mi flash nya kita pilih yang clean all dan selanjutnya kita perlebar tampilan mi flash nya kemudian kita siap untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data langsung aja dalam posisi Facebook mode kita hubungkan handphone ini ke komputer kemudian kita letakkan handphone nya dan kita klik menu refresh pada mi flash tool nya dan pastikan pada kolom device langsung sudah muncul serial Facebook seperti ini selanjutnya kita proses flashing nya aja dengan kita pilih menu flash di pojok kanan mi flash tool nya perhatikan untuk proses flashing nya akan langsung berjalan untuk proses flashing nya memakan durasi sekitar 3 sampai dengan 4 menit jadi kita tunggu aja sampai proses flashing nya beres untuk metode flashing seperti ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang handphone akan terinstall firmware baru lagi yang tentu saja lebih segar dipandang kebetulan untuk firmware yang aku gunakan ini adalah MIUI 14 terbaru pada saat video ini dibuat untuk Poco X3 NFC setelah kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit proses flashing sudah selesai ada keterangan seperti ini statusnya adalah flash dan kemudian result nya sudah sukses handphone akan otomatis restart kemudian melakukan proses loading yang juga lumayan lama untuk durasi nya mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 menit proses loading di tampilan logo MIUI seperti ini jadi kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai setelah kurang lebih 3 menitan proses loading selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan selama datang di MIUI 14 kemudian tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung aja kita pilih ke Indonesia kemudian kita lanjutkan setup nya otomatis terpilih lokasi Indonesia kita tunggu sebentar kemudian kita lanjutkan lagi setup nya sampai ke tampilan menu jika pada handphone teman-teman sudah terlogin akun MI ataupun akun Google mungkin nanti kita akan diminta untuk memverifikasi akun MI dan akun Google nya kebetulan aja di handphone ini tidak terlogin akun Google ataupun akun MI karena sebelumnya handphone ini kita gunakan untuk menginstall suatu file via recovery mode yaitu TWRP dan ternyata malah terjadi boot loop sehingga kita lakukan full flashing dan sebelumnya juga memang sudah tidak ada akun MI dan akun Google nya sehingga pada saat proses setup nya kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi akun MI maupun akun Google nya ini dia untuk Poco X3 NFC sudah kembali normal sudah tidak boot loop lagi dan untuk MIUI yang kita gunakan adalah MIUI versi 14 versi paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih